Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun kalian belajar di rumah Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya Perkenalkan nama ibu Lela Siti Kumala Ibu mahasiswa dari STKIP Purwakarta yang sedang melaksanakan PLP Atau program latihan profesi di SDN Satu Negeri Hidul Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai Berdoa selesai Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar bersama ibu Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Dengan materi kosa kata yang berhubungan dengan cara Menjaga lingkungan sehat di tempat umum Anak-anak menjaga kebersihan tidak hanya perlu dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain Namun kita juga perlu membersihkan di tempat umum Apa itu tempat umum? Tempat umum merupakan milik bersama Artinya semua orang berhak atau boleh datang ke tempat tersebut Lalu, kira-kira apa saja ya yang menjadi contoh tempat umum? Betul sekali Jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata Nah, tempat-tempat seperti inilah yang bisa dikunjungi oleh semua orang Artinya, tempat ini merupakan milik bersama Kemudian, kira-kira siapa ya yang perlu menjaga kebersihan di tempat umum? Ya, betul sekali Jadi, kebersihan tempat umum itu adalah tanggung jawab semua orang Artinya, semua orang yang berkunjung di tempat umum harus menjaga kebersihan di tempat tersebut Mengapa ya kita harus menjaga kebersihan di tempat umum? Ya, kebersihan tempat umum harus kita jaga Supaya pengunjung tetap merasa nyaman Nah, sekarang kita baca teks dialog berikut Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di kebun Raya Bogor Di sini banyak tanaman hias Di sini juga ada hutan limung Kita selalu membersihkannya setiap hari Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon Jadi, tidak membersihkannya pun tidak apa-apa Betul Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang Nah, dari teks percakapan tadi Ada beberapa kosa kata yang berhubungan dengan cara Menjaga lingkungan di tempat umum Yuk kita lihat satu persatu Nah, kosa kata pertama yang berhubungan dengan kebersihan tempat umum Yaitu karya wisata Karya wisata artinya kunjungan ke suatu tempat dalam rangka menambah pengetahuan Lalu kosa kata yang kedua yaitu tanaman hias Artinya, tanaman yang digunakan sebagai hiasan Kemudian yang ketiga yaitu hutan lindung Artinya, kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah Dan yang keempat, asri Artinya, indah dan sedap dipandang Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah adalah membaca teks benar nyari Dan isilah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya Jadi, anak-anak Itulah beberapa kosa kata yang kita pelajari hari ini Yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat di tempat umum Oke, sampai disini dulu ya materi kita hari ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh